cara alami agar konten-konten kalian FYP dengan cepat Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel oke, selamat datang di channel Queen Tutorial teman-teman disini aku akan ngejelasin gimana caranya agar konten-konten kalian bisa masuk FYP di tiktok teman-teman atau bisa masuk brand orang lain di tiktok nah disini aku akan share ke kalian semua dua cara alami yang sering aku gunakan untuk konten-konten aku di tiktok teman-teman nah sebelum aku masuk ke tutorialnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share postingan-postingan aku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat ke depannya oke langsung masuk aja ke tutorialnya cek kidot nah teman-teman, disini yang harus kalian lakukan pertama kali adalah masuk ke akun tiktok masing-masing ya teman-teman oke, setelah kalian masuk ke akun tiktok disini kalian akan ditampilkan oleh tampilan biasa dan kalian silahkan klik profil ya teman-teman oke, setelah itu silahkan kalian bisa klik garis 3 di pojok kanan atas nah kalian bisa klik yang pengaturan dan privasi ya teman-teman oke, selanjutnya silahkan kalian scroll ke bawah dan kalian bisa fokus ke konten dan aktivitas disitu akan ada notifikasi pas, acara live, bahasa aplikasi, dan preferensi konten dan kalian silahkan bisa klik yang preferensi konten ya teman-teman nah setelah itu kalian akan ditampilkan oleh bahasa video oke, silahkan kalian klik dan disitu akan ada banyak banget pilihan-pilihan bahasa teman-teman kalian bisa tambah bahasa masalah itu silahkan kalian bisa pilih bahasa mana yang akan kalian gunakan atau yang ingin kalian gunakan teman-teman nah disini fungsinya apa jika kalian menambah beberapa bahasa di akun tiktok kalian kalian akan lebih banyak lagi mendapatkan viewers atau like dan followers di akun tiktok kalian teman-teman tujuannya adalah agar konten-konten kalian bisa masuk FYP lebih cepat dan lebih luas nah jika kalian menambah bahasa otomatis konten-konten kalian akan menyebar di beberapa daerah yang menggunakan bahasa tersebut nah itu cara yang pertama teman-teman oke, untuk menambahkan bahasa itu caranya mudah banget silahkan kalian klik bahasa yang ingin kalian gunakan contohnya disini aku akan menggunakan bahasa Sunda ya teman-teman silahkan kalian bisa klik nah jika sudah ada tanda centang merah silahkan kalian bisa klik selesai ya teman-teman nah teman-teman untuk menambahkan bahasa bisa kalian lakukan cara yang seperti tadi itu berulang-ulang jika sudah kalian bisa klik yang tanda segitiga kalian kembali oke teman-teman kita masuk ke cara yang kedua dan disini kalian silahkan masuk ke kotak masuk nah di bagian atas kalian akan menemukan tulisan semua aktivitas ya teman-teman silahkan kalian klik nah teman-teman silahkan kalian bisa scroll ke bawah jika kalian menemukan tulisan yang tiktok atau travel di tiktok silahkan kalian bisa klik nah disini akan ada event-event yang itu bisa memungkinkan kalian FYP lebih cepat teman-teman nah event ini sudah disediakan oleh tiktok agar kita lebih mudah untuk membuat konten-konten di tiktok dengan kita mengikuti event ini kita lebih mudah masuk FYP dan kita nggak perlu bingung lagi untuk menentukan konten-konten apa yang harus kita buat kedepannya teman-teman jadi setiap hari itu tiktok pasti akan memberikan sebuah event nah untuk kalian silahkan bisa masuk aja ke event tersebut kalian bisa ikutin event-event itu nah jadi kalian bisa lebih mudah untuk masuk FYP teman-teman oh iya teman-teman untuk mengikuti event caranya gampang banget kalian bisa langsung klik aja event yang tersedia dan kalian bisa ikutin alur-alur tersebut teman-teman nah itu adalah cara untuk kita masuk FYP lebih cepat dan gampang teman-teman sebelum aku tutup videonya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share postingan-postingan aku biar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat kedepannya oh iya teman-teman untuk next video aku juga akan share tentang cara FYP di tiktok sebelum kalian posting video yang akan di post di tiktok ya teman-teman oke jangan lupa untuk tonton video selanjutnya dan dukung channel kita see you